Pemirsa terjebak tipu daya arisan online Bodong, puluhan emak-emak melaporkan kasusnya ke Mapolres Purwakarta, Jawa Barat. Para korban mengalami kerugian bervariasi dengan total nilai 3 miliar rupiah. Sambil meneriakan, yel-yel dan membawa poster puluhan emak-emak korban arisan Bodong mendatangi Mapolres Purwakarta. Mereka melaporkan VS pelaku penipuan lantaran menggelapkan uang arisan online sejak bulan Juli tahun lalu. Dalam laporannya, para korban juga membawa barang bukti transfer uang ke nomor rekening pelaku. Para korban mengalami kerugian bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan total lebih dari 3 miliar. Modusnya pelaku mengumpulkan uang arisan secara online dan setelah dibayar pelaku langsung kabur. Kita percaya karena dia bilang ya, biar dari gaya hidupnya aja dia hedon gitu. Kita pikir ya mungkin ya amanah gitu. Katanya ya seperti ini dia nipu banyak orang. Kini aparat Polres Purwakarta tengah melakukan pemeriksaan terkait pelaporan para korban arisan Bodong. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan.